Si Yeon, merupakan salah satu setter volley putri terbaik yang dimiliki Korsel. Ia pernah menyebut 4 gelar best setter di Liga Korea Selatan. Saat memasuki usia kepala 3, Yeon bahkan masih diandalkan tim nasvolley putri Korsel dalam kompetisi Volleyball Nation League VNL 2023. Kemudian saat ini posisinya nyaris tak tergantikan di tim Red Spark. Kipra Yem Hieseon sebagai atlet volley putri terbilang sudah cemerlang sejak usia belian. Pada 2007 silam ketika masih berusia 16 tahun, Yem sudah mendapat panggilan masuk tim nas Korsel untuk ajang piala dunia FIVB. Si Yeon kemudian mempersembahkan 2 gelar piala presiden, tahun 2008 sampai tahun 2009, tahun 2007 sampai tahun 2008, serta 1 gelar CBS tahun 2007 sampai tahun 2008. Untuk timnya, sementara 2 titel best setter ia rebut pada musim 2007 per 2008 di CBS dan piala presiden. Tak hanya itu, Yem juga mendapat gelar MVP piala presiden 2008 per 2009. Pada periode tersebut, Yem sudah masuk tim nas meski baru duduk di bangku kelas 2 SMA. Yem Hieseon mengawali karir profesional di Liga Volley Putri Korsel pada musim 2008 per 2009. Dengan memilih bergabung bersama Suwon Hyundai dan Che Green Foxes atau saat ini dikenal dengan nama Hyundai Hillstad. Masa kemasan Yem ditorehnya saat di Hillstad, bahkan ia bertahan cukup lama di tim tersebut. Dan baru memutuskan hengkang pada musim 2016 per 2017. Selepas hengkang dari Hillstad, Yem melantas bergabung dengan Hua Seong IBK Autos dari musim 2017 per 2018 sampai 2018 per 2019. Kemudian memilih pindah ke Daejeon Red Spark mulai musim 2019 per 2020 sampai saat ini. Saat bersama IBK dan Red Spark, Yem belum pernah lagi mencicipi gelar juara Liga Volley Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!